Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, sir, and subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 341. Tidak peduli seberapa, lelahnya dia di luar. Begitu, dia kembali ke rumah. Def. Merasa sangat nyaman. Terutama saat dia makan. Makanan yang dimasak oleh ibunya. Meskipun dia tahu bahwa Edward dan Celine bukan orang tua kandungnya. Def. Tidak merasakan apa-apa. Dia. Juga tidak merasa diasingkan. Dari orang tuanya. Bu. Def mengganti. Sepatunya. Melihat tidak ada. Yang menjawab. Jadi dia. Memanggil. Tapi tetap tidak. Ada yang menjawab. Kemana kamu pergi? Apakah kamu keluar lagi? Def mengoceh. Dan. Ketika dia berjalan ke. Restoran. Dia melihat. Selembar kertas di atas meja. Makan. Def mengambilnya. Dan. Ternyata itu adalah surat. Yang ditulis oleh Celine. Kepada Def. Def ayahmu dan aku. Kembali ke kampung. Halaman untuk tinggal. Sebentar. Kamu sibuk di luar. Setiap hari. Tapi kamu juga. Harus memperhatikan. Kesehatanmu. Ada makanan. Yang aku siapkan di lemari. S. Jika kamu ingin makan. Kamu bisa memanaskannya. Sendiri. Selain itu. Yuki. Adalah gadis yang baik. Kamu-kamu tidak bisa. Mengecewakannya. Atau. Ayahmu dan aku tidak akan. Bisa memaafkanmu. Kami. Tidak di rumah selama. Periode ini. Anda dapat. Membawa pulang Yuki dan. Mengurus hidup Anda. Sehingga ibu dapat merasa. Tenang. Dan jika ibu ingin. Memeluk seorang cucu. Anda dapat mengetahuinya. Sendiri. Melihat surat Celine untuk. Dirinya sendiri. Def tertawa. Dia tahu tujuan orang tuanya. Kembali ke rumah tua. Dan. Dia hanya ingin dia. Membawa Yuki untuk tinggal. Bersamanya. Memalukan. Untuk tidak disebutkan. Namanya. Def menyimpan surat itu. Berpikir bahwa akan baik. Bagi orang tuanya untuk. Tinggal di kampung. Halamannya. Tetapi sekarang. Dia telah menyinggung. Banyak orang. Dan jika orang. Tuanya tinggal di Hongcheng. Bahaya apa yang akan. Muncul. Def mengeluarkan. Beberapa makanan dari. Lemari es. Menghangatkannya dan. Memakannya. Setelah makan. Def. Mengeluarkan Leontine Giok. Dari rumah Wei. Leontine Giok. Itu berwarna hijau tua. Dengan permukaan yang. Sangat halus. Orang bisa. Tahu bahwa kualitas Giok. Tinta sangat bagus. Setelah memainkannya. Dengan hati-hati beberapa. Saat. Def tiba-tiba. Menggigit jarinya dan. Meneteskan setetes darah. Ke Leontine Giok. Dan segera. Tetesan darah itu langsung. Diserap oleh Leontine Giok. Melihat pemandangan ini. Def tersenyum. Menutup. Matanya sedikit. Dan. Memegang erat Leontine Giok. Dengan kedua tangannya. Cahaya kemasan samar. Muncul dari tangan Def. Def tiba-tiba melepaskan. Tangannya. Dan Leontine Batu. Giok yang terbungkus cahaya. Keemasan digantung di. Udara seperti ini. Dan di atas. Leontine Giok. Seberkas hitam. Terus mengalir. Di belakang hitam ini. Ada. Pengejaran warna merah. Darah. Seluruh Leontine Giok. Seperti medan kompetisi. Warna hitam dan satu merah. Ini terus dikejar. Rusak. Tiba-tiba. Def membuka. Matanya. Dan seberkas. Cahaya keluar dari matanya. Langsung menyinari Leontine Giok. Papa. Leontine Giok itu tiba-tiba. Kehilangan cahaya. Keemasannya. Jatuh dari. Udara ke tanah. Dan jatuh. Menjadi dua bagian. Dan setelah Leontine Giok. Pecah menjadi dua. Aliran. Darah hitam dan merah. Mengalir keluar darinya. Def mengambil dua. Bagian dari Leontine Giok. Menyeka darah di atasnya. Dan bergumam pada dirinya. Sendiri bagus sekali. Memegang dua bagian. Dari Leontine Giok. Def. Langsung menyuntikkan. Kekuatan spiritual ke dalam. Dua bagian dari Leontine Giok. Dan kemudian saya. Menemukan benang merah. Lagi dan mengikat simpulnya. Dengan Leontine Giok ini. Jika Yuki dalam bahaya. Aku. Akan segera mengetahuinya. Dan aku juga bisa. Melindunginya dari bahaya. Def tersenyum ringan. Dan memanggil Yuki. Semua kejadian ini. Membuat Def tahu bahwa. Tidak peduli seberapa kuat. Dia. Dia masih tidak memiliki. Kemampuan untuk. Memisahkan dirinya. Tidak. Mungkin dia berada di sisi. Yuki untuk melindunginya. Sepanjang waktu. Dan. Bab 342. Bahkan jika ada keadaan. Darurat. Dia tidak akan bisa. Mengetahuinya dengan. Segera. Dan setelah memiliki. Leontine Giok ini. Itu. Mengandung esensi darah. Dan kekuatan spiritualnya. Sekarang Leontine Giok itu. Terbagi menjadi dua. Bahkan. Jika dia dan Yuki tidak. Bersama. Selama keduanya. Memakai Leontine Giok. Mereka. Dapat merasakan satu sama. Lain. Setiap kali Yuki dalam. Bahaya. Def akan segera. Tahu. Kenapa. Kamu. Merindukanku hanya. Setengah hari setelah kita. Berpisah. Yuki menjawab panggilan. Def. Masih makan sesuatu. Di mulutnya. Berhentilah terobsesi. Pada diri sendiri. Siapa yang. Merindukanmu. Aku punya. Sesuatu untuk diberikan. Padamu. Datanglah ke vila. Def berkata dengan. Tegas. Bahkan. Mereka. Merindukan satu sama lain. Di hati mereka. Bahkan jika. Mereka terpisah satu menit. Dan satu detik. Hef. Tutup mulut saja. Apa yang bisa kamu berikan. Padaku. Maukah kamu. Datang ke rumahku dan. Memberikannya kepadaku. Yuki tersenyum tipis. Kamu harus datang ke. Sini sendiri untuk hal ini. Cepat datang. Setelah Def selesai. Berbicara. Dia menutup. Telepon sebelum Yuki dapat. Berbicara. Faktanya. Def memanggil. Yuki untuk tujuannya sendiri. Dia ingin Yuki tahu bahwa. Orang tuanya tidak ada di. Rumah. Dan kemudian. Meninggalkan Yuki untuk. Tinggal bersamanya. Hef. Orang ini berani. Menutup teleponku. Yuki cemberut. Bangkit. Berganti pakaian. Dan melaju. Menuju. Bukit indah vila. Setelah sampai di tempat. Itu. Yuki membersihkan diri. Lalu masuk dengan senyum. Di wajahnya. Karena dia tahu. Bahwa Def bersama orang. Tuanya. Dan ketika dia. Bertemu dengan orang tua. Def. Yuki harus tersenyum. Dan berbicara dengan. Hormat. Tetapi ketika Yuki masuk. Ke vila. Dia menemukan. Bahwa tidak ada seorang. Pun di ruang tamu. Hanya. Def yang keluar dari dapur. Yuki melihat ke atas dan. Ke bawah lagi. Seolah sedang. Mencari jejak orang tua Def. Jika orang tua Def ada di. Rumah. Yuki tidak boleh. Terlalu santai. Tidak perlu melihat-lihat. Orang tuaku telah kembali ke. Kampung halaman dan tidak. Ada di sini. Def memandang Yuki. Seperti itu dan sedikit. Tersenyum. Hah. Yuki menghela. Nafas lega saat mendengar. Itu. Bukannya orang tua Def. Sulit bergaul. Hanya saja Yuki. Harus selalu memperhatikan. Orang yang lebih tua. Agar. Tidak meninggalkan kesan. Buruk pada orang lain. Kamu sangat berani. Kamu berani menutup. Teleponku. Melihat orang. Tua Def tidak ada di rumah. Yuki melepaskan diri. Melangkah maju dan. Menarik telinga Def. Hei. Teriak Def dan. Buru-buru meminta maaf. Aku salah. Aku salah. Dan. Aku tidak akan pernah. Menutup teleponmu lagi. Melihat Def mengakui. Kesalahannya. Yuki. Melepaskan tangannya. Kamu meminta saya untuk. Datang. Ada apa. Def mengeluarkan Leontin. Giyok letakkan ini di. Tubuhmu. Jika ada yang. Berbahaya. Aku akan segera. Tahu. Yuki mengambil Leontin. Giyok itu. Melihat sekeliling. Dia wajah penuh keterkejutan. Dia berkata mengapa hanya. Setengah. Bagaimana. Dengan setengah lainnya. Leontin Giyok ketika dua. Leontin Giyok disatukan. Orang. Benar-benar bisa melihat. Cahaya kemasan samar. Berkedip ke arah luar. Kamu punya hati nurani. Yuki tersenyum. Mengambil. Leontin Giyok ketubuhnya. Dan. Melanjutkan paman dan. Bibi tidak ada di rumah. Siapa. Yang akan memasak. Untukmu. Kamu. Bukankah aku. Memanggilmu ke sini. Def. Tersenyum buruk. Yuki memberi def. Tatapan putih aku tidak. Peduli denganmu. Apakah. Kita sudah menikah atau. Belum. Dan aku bukan. Pacarmu. Mengapa aku. Harus memasak untukmu. Sebagai tanda cinta. Kamu adalah pacarku. Sekarang. Dan bukan aku. Yang memintamu untuk. Menjagaku. Tapi ibuku. Setelah Def selesai. Berbicara. Dia menunjukkan. Surat dari Selin kepada Yuki. Bab 343. Ketika Yuki melihat. Kalimat terakhir. Selin. Berkata bahwa dia ingin. Memeluk cucunya. Wajahnya. Memerah. Dan kemudian dia. Mengembalikan surat itu. Kepada Def. Dan berkata. Karena Bibi mengatakannya. Maka aku akan menjagamu. Di sini selama beberapa hari. Tapi mari kita setuju. 1. Kamar per orang. Anda tidak. Dapat melakukan hal-hal. Buruk di malam hari. Jangan khawatir. Apakah. Menurut Anda saya terlihat. Seperti orang jahat. Melihat. Yuki setuju untuk tinggal. Def segera menjadi. Bahagia. Saat ini. Def dan Yuki. Bersama. Seorang pemuda. Yang sedang jatuh cinta. Bagaimana bisa terlihat. Bahwa dia adalah orang yang. Menentukan yang. Membunuh orang tanpa. Berkedip. Di malam hari. Def duduk. Di sofa dan perlahan. Menyerap aura langit dan. Bumi. Meskipun auranya. Sangat tipis. Lebih baik. Daripada tidak sama sekali. Tidak mungkin memiliki. Bahan obat langka untuk dia. Lati sepanjang waktu. Adapun Yuki. Dia. Memegang ponselnya. Mencari menu sambil. Memasak. Sebagai putri. Orang terkaya. Yuki tidak. Memasak sendiri. Tetapi. Untuk Def. Yuki masih. Belajar memasak. Dahinya. Dipenuhi keringat. Melihat Yuki sibuk di dapur. Mata Def penuh cinta. Saat ini. Ponsel Def tiba-tiba berdering. Ketika Def mengangkat. Telepon. Itu adalah Elias Gu. Yang menelpon. Tuan Chen. Apakah Anda. Punya waktu sekarang. Master Pavilion Lidari. Pavilion Penjaga di Ibu Kota. Provinsi ingin bertemu. Dengan Anda. Elias Gu bertanya dengan. Hati-hati. Tuan Pavilion Penjaga. Apa yang dia lakukan. Denganku. Def sedikit mengernyit. Aku juga tidak tahu. Dia. Mengadakan perjamuan di. Hotel Regal. Aku harap kamu. Bisa hadir. Elias Gu tidak tahu apa. Yang dilakukan Def di Ibu. Kota Provinsi. Dan dia hanya. Menyebarkan berita atas. Namanya. Dia tidak tahu apa. Yang harus dilakukan secara. Khusus. Oke. Aku akan segera ke. Sana. Def mengangguk dan. Menutup telepon. Setelah menutup telepon. Def bangkit dan berjalan ke. Dapur. Memberitahu Yuki. Bahwa tidak perlu memasak. Lagi. Begitu dia memasuki. Dapur. Dia melihat kepulan. Asap hitam. Dan Def. Bergegas maju untuk. Mengambil panci dari. Kompor. Ah. Apa yang terjadi. Yuki bingung saat melihat. Asap hitam mengepul dari. Panci. Def membukanya dan. Menemukan nasi di dalam. Panci sudah lembek. Dan ada. Bercak hitam besar. Ketika Yuki melihatnya. Dia. Memandang Def seperti. Gadis kecil yang melakukan. Kesalahan. Dan berkata. Aku. Aku lupa menambahkan air. Def tersenyum oke. Ayo. Berhenti memasak. Pergi. Makan. Seseorang. Mentraktirku. Siapa yang. Mentraktirmu. Yuki. Bertanya. Gutua menelpon. Mengatakan bahwa Hans Lee. Dari pavilion penjaga di ibu. Kota provinsi akan. Menemuiku dan. Mengadakan perjamuan di. Hotel Regal. Def berkata jujur. Tuan pavilion penjaga. Mencarimu. Yuki. Mengerutkan kening. Dan. Tiba-tiba membuka matanya. Apakah karena kamu. Menghancurkan keluarga. Wei di ibu kota provinsi. Yuki mengatakan ini. Def. Tiba-tiba menyadari. Lalu. Mengklik dia mengangguk. Dan berkata. Itu mungkin. Lagi pula. Def tidak. Mengenal pemilik pavilion. Pelindung Dharma. Jadi pihak. Lain memanggil namanya. Dan ingin bertemu. Dengannya. Pasti ada. Sesuatu. Lebih baik kita tidak. Pergi. Wajah Yuki berkelap-kelip. Karena khawatir. Jangan khawatir. Tidak. Apa-apa. Def menghibur Yuki. Saat itu. Def. Menghancurkan dan. Membuang perekam video. Pengawasan untuk. Menyelesaikan masalah. Yang tidak perlu dimasa. Mendatang. Setelah berganti pakaian. Def dan Yuki datang ke. Bab 344. Regal Hotel bersama-sama. Tetapi yang mengejutkan. Def. Ada orang lain yang. Menghadiri perjamuan. Bukan hanya def. Tampaknya pihak lain itu. Bukan untuk keluarga Wei. Juansu. William Ling. Dan. Bos besar lainnya dari. Hong Cheng semuanya ada di. Sana. Pavilion Master Li. Berasal dari ibu kota provinsi. Dan orang-orang di. Hong Cheng ini ingin menjalin. Hubungan. Lagi pula. Orang-orang ini. Akrab dengan Def. Dan. Mereka menyapa Def satu. Demi satu. Dan Def. Membalas salam satu per. Satu. Saat ini di sudut. Eli. Berseragam memperhatikan. Setiap gerakan semua orang. Tetapi ketika Eli melihat Yuki. Dia sedikit terkejut. Dia berjalan dengan cepat. Dan berkata dengan heran. Yuki. Kenapa kamu di sini? Eli. Kenapa kamu di sini? Yuki menatap Eli dengan. Heran. Dan kemudian ke. Seragam Eli tidak buruk. Kamu berbalik keluar untuk. Menjadi agen. Kamu terlihat. Sangat gagah dengan. Setelan ini. Aku datang ke sini. Dengan Pavilion Master Li. Setelah Eli selesai berbicara. Dia melihat Def. Dan. Bertanya pada Yuki. Siapa. Dia. Yuki melirik Def. Lalu ke. Tubuhnya. Yupai. Lalu. Berkata namanya Def. Dan. Dia adalah pacarku. Sekarang Def telah. Mengirim tanda cinta. Keduanya telah resmi. Menjalin hubungan. Dan Yuki. Dapat memperkenalkannya. Kepada orang lain seperti ini. Def. Eli terkejut sesaat. Lalu berkata dengan heran. Apakah dia pacarmu. Ya. Ada apa. Melihat Eli. Seperti itu. Yuki bertanya. Dengan curiga. Eli. Ini Tuan Chen. Anda. Menelepon saya dan. Bertanya tentang Tuan Chen. Kamu melihatnya sekarang. Pada saat ini. Elias Gu. Datang dan berkata dengan. Senyum di wajahnya. Kakek. Kenapa kamu tidak. Memberitahu aku saat itu. Apakah Def ini pacar Yuki. Eli sedikit mengernyit. Seolah mengeluh. Kamu tidak bertanya. Dan. Selain itu. Kakek tidak tahu. Apakah Nona Su dan Tuan. Chen telah menjalin. Hubungan. Jadi kamu tidak. Bisa membiarkan orang. Menggosipkannya. Elias Gu tampak tak. Berdaya. Lalu bertanya. Dengan aneh bagaimana. Hubunganmu dengan Nona. Su. Apakah Nona Su dan. Kamu saling kenal. Kakek. Yuki. Dan aku. Adalah teman kuliah. Tentu. Saja kami saling kenal. Jawab Eli. Saat ini. Yuki menatap Eli. Dengan wajah penuh. Keterkejutan Eli. Gu tua. Sebenarnya adalah kakekmu. Kenapa aku tidak pernah. Mendengar kamu. Menyebutkannya ketika. Masih kuliah. Elias Gu menggunakan. Menjadi pejabat di ibu kota. Provinsi siapapun yang. Memiliki kakek seperti itu. Mungkin akan. Memamerkannya di sekolah. Tetapi Yuki belum pernah. Mendengar Eli. Menyebutkannya. Saya tidak ingin orang lain. Tahu tentang keluarga saya. Selain itu. Saya hanya ingin. Membuat beberapa. Pencapaian dengan usaha. Saya sendiri. Dan saya tidak. Ingin bergantung pada. Koneksi dan bantuan. Keluarga. Eli menjelaskan. Eli adalah anak yang. Terlalu kuat. Dia tidak ingin. Bergantung pada. Keluarganya untuk apapun. Nada bicara Elias Gu agak. Tertekan. Dev memandang Eli dua. Kali. Dan masih sedikit. Mengagumi Eli. Saat ini. Banyak anak muda hidup. Dengan menggerogoti yang. Tua. Dan terlalu sedikit gadis. Seperti Eli. Kakek. Bukankah. Menurutmu aku baik-baik. Saja sekarang karena aku. Tidak bergantung pada. Keluarga ku. Jangan khawatir. Tentang itu. Kata Eli sambil tersenyum. Tipis. Ya. Cukup bagus sekarang. Ikuti pemimpin Li dengan. Hati-hati. Dan berusaha untuk. Menggantikannya di masa. Depan. Elias Gu tersenyum. Dan berkata oke. Kalian. Anak muda mengobrol. Aku. Akan menyapa yang lain. Elias Gu pergi. Dev dan. Yang lainnya menemukan. Tempat untuk duduk. Eli. Selalu memandang Dev. Seolah-olah dia ingin. Mengatakan sesuatu. Tetapi. Dia tidak mengatakan apa. Apa. Yuki. Kemarilah. Pada saat ini. Juansu. Melambai ke arah Yuki tidak. Jauh. Seolah meminta Yuki. Untuk bertemu dengan. Beberapa orang. Yuki bangkit. Dan berkata. Bab 345. Kepada Eli dengan nada. Meminta maaf. Eli. Tunggu. Aku turun dulu. Aku akan. Segera kembali. Baiklah. Pergilah. Eli. Mengangguk. Yuki berjalan kembali. Hanya Dev dan Eli yang. Tersisa. Pada saat ini. Dev. Berkata perlahan. Nonagu. Jika Anda ingin bertanya. Sesuatu. Tanyakan langsung. Saja. Eli sedikit terkejut. Tapi. Dia tetap bertanya apakah. Kamu melakukan apa yang. Terjadi pada keluarga Wei. Ya. Dev menjawab. Dengan riang tanpa. Menyembunyikan apapun. Pengakuan cepat Dev. Melampaui harapan Eli. Dan. Eli tidak tahu harus berkata. Apa. Melihat Eli tidak berbicara. Dev melanjutkan tujuan. Utama Anda mengadakan. Perjamuan seperti itu adalah. Untuk mengincar saya. Bukan. Bawa dirinya kembali ke. Ibu kota provinsi. Dev melirik semua orang. Di tempat kejadian. Tidak. Lebih dari 10 orang di. Pavilion penjaga. Dan mereka. Semua adalah agen biasa. Bukan ahli. Berdasarkan kalian. Jika. Saya tidak setuju. Bisakah. Anda membawa saya. Kembali. Dev tersenyum ringan. Tetapi tidak ada nada. Permusuhan dalam nadanya. Eli terdiam sesaat. Dia. Tahu betul di dalam hatinya. Bahwa akan sangat sulit bagi. Mereka yang bisa. Memusnahkan puluhan. Anggota keluarga Wei untuk. Membawa Dev kembali. Apakah mungkin atau. Tidak. Saya harus mencoba. Ini adalah tugas saya. Kata Eli dengan tegas. Dev sedikit tersenyum. Mengambil secangkir de. Dan meminumnya perlahan. Tanpa bicara. Apa yang kalian berdua. Bicarakan. Pada saat ini. Yuki kembali. Oh. Tidak ada yang perlu. Dibicarakan. Eli berkata. Dengan tergesa-gesa. Terlihat bahwa Eli tidak. Ingin Yuki mengetahui hal ini. Dev. Gutua memintamu. Untuk datang. Dan aku. Kebetulan mengikuti Eli. Untuk mengejar satu sama. Lain. Yuki menepuk bahu Dev. Dan berkata. Oh. Dev mengangguk. Berdiri. Dan melihat ke arah. Elias Gu berada. Saat ini. Elias Gu sedang. Duduk dengan seorang pria. Parubaya. Mereka berdua. Berbagi meja. Dan tidak ada. Orang lain di atas meja. Setelah Dev berjalan. Elias Gu buru-buru. Memperkenalkan kepada. Dev Tuan Chen. Ini Hans Li. Pemilik pavilion penjaga di. Ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Master Li. Dev. Memanggil dengan sopan. Hans Li mengangguk. Dan. Melambaikan tangannya. Untuk memberi isyarat. Kepada Dev untuk duduk. Tuan Chen. Baru saja. Pavilion Master Li bertanya. Kepada saya tentang situasi. Anda untuk waktu yang lama. Dan saya sangat menghargai. Anda. Saat dia duduk. Elias Gu. Berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Dev sedikit. Terangkat. Dan dia berkata. Sambil mencibir. Jika kamu. Ingin menangkapku. Kamu. Bisa datang langsung. Ini. Akan membuang-buang. Kesempatan besar. Begitu kata-kata Dev. Keluar. Elias Gu tercengang. Hans Li juga terkejut. Dia. Tidak menyangka Dev tahu. Tuan Chen. Apa artinya? Ini. Elias Gu bertanya dengan. Ekspresi bingung. Aku memusnahkan. Keluarga Wei. Mereka datang. Untuk membantu keluarga. Wei. Kata Dev datar. Tampaknya kehancuran. Keluarga Wei tidak lebih dari. Masalah sepele menurut. Pendapat Dev. Kamu benar-benar. Menghancurkan keluarga. Wei. Hans Li berkata dengan. Ekspresi dingin saat melihat. Dev mengakuinya secara. Langsung. Benar. Aku yang. Melakukannya. Jika aku tahu. Seseorang dari keluarga Wei. Masih hidup. Aku akan. Membunuhnya juga. Jawab Dev. Acu. Tak acu. Karena kamu. Mengakuinya. Masalah ini. Akan mudah ditangani. Setelah makan. Ikuti aku. Dengan patuh. Hans Li tiba-tiba meledak. Menjadi aura. Menyelimuti. Dev. Sebagai kepala pavilion. Penjaga. Kekuatannya tentu. Tidak terlalu buruk. Dev mencibir. Matanya. Penuh penghinaan hanya. Kamu. Tiba-tiba. Tubuh Dev. Sedikit bergetar. Dan aura. Agung dan bergejolak. Langsung membanjiri aura. Hans Li. Niat muncul dari. Tubuh Dev. Hans Li. Merasakan niat membunuh. Pada tubuh Dev. Dan. Hatinya bergetar. Wajahnya. Penuh kejutan. Tuan Chen. Tenang. Elias. Gu akhirnya mengerti. Sekarang. Dan buru-buru. Membujuk Dev. Lalu. Menatap Hans Li dan. Berkata. Hans Li. Jika kamu. Di sini untuk menangkap. Tuan Chen. Maka kamu. Harus segera pergi. Anda. Tidak dapat membawa Tuan. Chen pergi. Dan keluarga Wei. Telah melakukan hal-hal yang. Sangat buruk. Mereka. Seharusnya sudah lama. Mati. Gu tua. Hans Li. Menatap Elias Gu dengan. Ekspresi bingung di. Wajahnya. Meskipun dia adalah. Pemilik paviliun penjaga. Hans Li tidak berani tidak. Menghormati Elias Gu. Karena Elias Gu seorang diri. Menjemputnya sebagai. Pemilik paviliun. Jika tidak. Eli. Seorang agen. Tidak. Akan bisa mengikuti Hans Li. Sepanjang waktu. Elias Gu mulai berbicara. Dengan Hans Li tentang. Penculikan Erik atas Yuki. Dan tentang Askarayang. Membawa orang ke. Hong Cheng untuk. Membunuh Dev. Mengenai. Apa yang terjadi di Yun Cheng. Elias Gu tidak. Mengetahuinya. Jadi dia. Hanya dia tidak mengikuti. Kata-kata Hans Li. Setelah Hans Li. Mendengar ini. Dia tetap. Diam. Dan suasana menjadi. Sedikit canggung untuk. Beberapa saat. Di sisi lain. Yuki dan Eli. Sedang mengobrol dengan. Gembira. Yuki. Sudah berapa lama. Kamu mengenal Dev. Eli tiba-tiba bertanya pada. Yuki. Dua bulan. Ini bukan. Waktu yang lama. Yuki. Berpikir sejenak dan berkata. Dua bulan. Kalian. Pacaran. Apakah kamu tahu. Dev itu. Apakah kamu tahu. Siapa dia. Eli menjadi bersemangat. Ketika mendengar bahwa. Yuki baru mengenal Dev. Selama dua bulan. Melihat kegembiraan Eli. Yang tiba-tiba. Yuki berkata. Dengan wajah aneh ada. Apa. Dev sangat baik. Saya. Mengenalnya dengan baik. Saya juga telah bertemu. Orang tuanya. Dia memusnahkan. Keluarga Wei. Dan. Metodenya terlalu kejam. Eli tidak tahan. Dan. Mengatakan yang. Sebenarnya. Tapi setelah dia. Mengatakannya. Dia sedikit. Menyesalinya. Yuki tahu itu. Benar tidak baik. Awalnya. Dia mengira Yuki. Akan terkejut ketika. Mengetahuinya. Tetapi siapa. Yang tahu bahwa Yuki tidak. Menunjukkan keterkejutan. Apapun. Tetapi mengangguk. Dan berkata. Aku tahu. Dia. Melakukan itu untukku. Untukmu. Eli penuh. Dengan keraguan. Terima kasih sudah mendengarkan. Cerita novel perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat menikmati. selamat menikmati